Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mas Loto channel ini sudah senyum sendiri kawan-kawan karena jam segini saya udah pulang jualan Oh itu ada maktum mau gantul kambil tuh kawan-kawan di sana itu gantul kambil tuh bentar tak ganti kameranya dulu kan kawan-kawan kambilnya kelapanya udah dapat satu itu tadi maktum nih akan disumbat langsung maktum ini malah pinter kawan-kawan nyumbat kambil masih masih handalan maktum acing masak cipir cipir bentar kan pantak gole ane cipirnya nengendih cipirnya putih di meja di meja Oh ini kawan-kawan nih cipirnya Oh yang ini baik cipirnya ini kawan-kawan cipirnya sudah diiris kecil-kecil sama ini 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 gudang apa-apa mak kok besai besain apa sawi daging ini 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 sawi ini sawi daging paling ini apa sawi ngotong sawi paling maik pulangnya buat entah apa baku enggak Nah kalau kalian ini ada teri nanti di eh cipir kaya teri oleh mogong ini mau dimasukkan kalau mau dicuci teman iku wakeng kok dari tani koko telah singkatan tuh dicuci dulu kan kawan cipirnya co non-nambi pire Hai lagi nih buat arti Godokan kantu biar empuk prosesnya tetap seperti biasa kawan-kawan digodok empuk terus pihak-pihak dikelo kawan-kawan di jangan disayur nih baru aja pulang jualan nunggu sampai apa itu empuknya kawan-kawan ya bentar kawan-kawan mak tumi dili kacang tinggi campuran cipir tuh kawan-kawan buatan disarangnya teman ikuau bedoknya enggak ini dampuk kacangnya disempuk kacangnya berarti kayak rimangnya nah itu kan seperti itulah prosesnya cipir kacangnya buat nyambut cipir atasnya teman-teman Wow terini kawau terilih ini bumbu-bumbu prosesnya seperti ini kawan-kawan nih masih menggunakan tungku kompornya disini berhemat kawan-kawan jadi kompor itu cuman buat ibaratnya ngodok banyu wedang ngejangan seperti itu kalau buat langgir ada memasak dan meluang mawamak ya jadi kalau membuat masa itu udah meluang kawan-kawan disini lebih nah itu kawan-kawan mak tum mau medili lombok coba dilihat se-sapiro eh seberapa pedasnya ini kawan-kawan nanti nanti naik medili lomboknya bang bang oh nggak kelihatan setelah semakin mawamak nempun kan umpun mantan mawam oke kalau tinggal ane maka nempun mantan saat ini Niko lomboknya kayak lambok nge-sangin gedean dipalih nih kalau teman-teman gede-gede kipo wadis lho Niko gede-gede super super kawan-kawan cabainya disini di sini tuh enak kawan-kawan jadi ada yang punya apa itu cabe dikasih itu niku maksing nyokani pak pun masih sedih ini peremandu lombok oke Alhamdulillah dapat rezeki cabe kawan-kawan itu kawan nggak usah beli di sini dikasih pelepedesan jeneng dengan usah oleh anapun iku saham tampah ngotong ngampean masalah kisah nikit pesan pintar begini mas murah saya dikari pitulikor saniki harganya anjlok kawan-kawan baru 45 anjlok di 27 e-40 sama petang puluh kayak diinginan kawan-kawan ini orang-kawan ini ya pitulikor pitulikor itu berarti anjlok tinggi anjlok kawan-kawan harga cabe di sini ngurah berarti sana kemudian lagi ngurah kenapa nih kawan-kawan jeneng sebelum ada kawaranya kawan-kawan tuh kawan-kawan mak tum goreng lombok tuh lomboknya seperti itu loh lomboknya jen cabenya bener-bener banyak kan kawan tuh banyak banget cabenya oh desketa kita eking jelas ini saya perempuan sekarang wah can mantep terus di blinder saya perempuan saya perempuan saya saya perempuan saya ini jenisnya tinggal ini buatan gosong atau tidak? tidak buatan apa-apa? tidak saya tidak saya tidak saya perempuan saya perempuan saya perempuan saya perempuan ini cipirnya sudah matang itu di alupipripuan baru masih digodok 아니 atau berarti dia alupi tak tidak Peterson terus empuk tinggal aku tinggal nyanten nih udah beres deh jadi itu yang yang utama itu bumbunya itu wah bumbunya itu dan super buk kumpung cabainya masih banyak di sini bukan kumpung cabainya banyak jadi ya gimana di lombok murah jadi us-tikiat nih kawan-kawan Tumak Tumau mersih kambil buat santan tinggal tinggal nunggu mersihnya tuh kawan-kawan sipirnya baru aja dimasukkan saya nyeting-nyeting HP dulu tadi tuh dimasukkan digoseng-goseng seperti itu biar alum tadi kan digodok terus sekarang di dimasukkan seperti itu biar alum dulu nanti biar tambah empuk nih mau ngulep bumbu tuh cabainya seperti itu kawan-kawan poh sak lemper diwe cabai nih cabainya jangan super banyak pumpung banyak cabai mak ya ini santannya juga baru ada di perus-perus ini santan-santan poh petelombok ya super dan ikut di kawan-kawan saya masih konsen goseng kipir dulu nih kawan-kawan cabainya sak tampah kalau nggak cepat dihabiskan juga nanti akan membusuk jadi ya like nyambel eh nyambel like jangan eh jangan like nyayur jadi jangan super tuh tadi bumbu-bumbunya dikasih kunir juga itu kalau nggak salah tadi kita maku terpahu jengan nah itu jahe wah loh lengkap pokoknya kalau maktum yang masa itu super lengkap kunir dong jeruk jahe nah itu dikasih gula juga nih maktum ini seperti nah itu biar nggak sengak kawan-kawan sama seperti yumi juga dikasih eh oke tuh kawan-kawan mau dimasukkan bumbunya karo kali maktum karo maktum ini gitu loh deh aku langsung bumbunya teman-bumbu 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 nama ini nggak santan kersani caro prien nah seperti itu kalau bisa diteru ini masakan maktum ini asli lagi cuma nanti kalau niru cabainya aja yang dikurang kawan-kawan cuma caranya seperti ini biar lebih mantap jadi digoseng nanti cabe-cabe abu-bumbunya tadi dimasukkan Nah itu dimasukkan keren santan tuh seperti itu Nah itu kawan-kawan tinggal lelani ku tinggal pun ikutin lempar keren-keren masuk nih pisang oh 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 berarti Oh ngoten lagi dilebet nih santan ini konggih berarti nunggu gebrahnya itu umop kawan-kawan biar masuk bumbunya lalu nanti dimasukkan tuh yang santan itu yang kental nih kawan-kawan udah matang udah matang udah umop itu tuh udah umop seperti itu jadi dimasukkan kanilnya itu nah itu kawan-kawan sama maktum ini dimasukkan kanilnya itu biar tambah enak rasanya itu tadi dicampur teri juga terinya nyampurnya rodok kerry kawan-kawan ini ku berarti pun matang makge kantong ngotosi matangnya mawon eh nggede kantong ngotosi matangnya sama oh gengih mpunnya ngotong udah dulu kawan-kawan ya terima kasih dan udah nonton videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah bye